Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat terbahan nurse gimana kalian masih sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rizkinya ya guys Dan kita kembali lagi di ulasan alur cerita Seperti biasa sinetron love story the series akan menyukupkan dengan alur yang semakin bikin kita darting nih guys Nampaknya kali ini ketika Ken pun berada di sebuah perjalanan Ketika Ken pun ingin berangkat ke kantor Wilantara Perkasa Dimana Ken pun disitu dicegat oleh orang-orang yang tidak dikenal Namun Ken pun merasa berpikir kalau selama ini adalah orang-orang suruhannya dari Emily Begitu juga dengan Bang Haris Yang memang nampaknya kali ini Emily sudah bersekongkol dengan Bang Haris Untuk bisa tidak bisa Dan akan pada akhirnya disini Ken pun akan menjadi sebuah ancaman Untuk Ken sendiri ketika mengetahui hal ini Dan padahal ketika Maudie pun diberitahu oleh Emily bahwasannya Emily juga sudah mengancam Ken Dan Maudie juga sebenarnya disini tidak percaya ketika Emily pun mempunyai rasa dendam terhadap Ken Dan bahkan selama ini Maudie juga berpikir bahwasannya Tante M selalu menyayangi dirinya Begitu juga dengan suaminya Lantas hal apa yang akan dilakukan oleh Emily selanjutnya nih guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar saya selalu serta doakan love story ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas nih guys Nah guys kita langsung saja ke sebuah alur ceritanya Yang dimana kali ini pertemuan antara Maudie Ken begitu juga dengan Arga Dana Yang memang nampaknya kali ini Ken pun memberitahu bahwasannya Emily disini sudah mengancam Maudie bahwasannya disitu Maudie pun akan tidak pernah mempunyai Ken lagi tentang kehidupan Dimana Emily pun sudah muak dengan perlakuan Ken Yang memang nampaknya kali ini Arman pun sudah mulai merasa kesal ketika Arga Dana tidak mempercayainya lagi Karena memang di episode sebelumnya ketika disini Arman pun suruh membikinkan desain arsitek proyek yang dikerjakan oleh Arga Group Namun nyatanya Arman pun tidak bisa Karena kali ini Arga Dana juga mempercayai Ken bahwasannya yang telah mendesain proyek Arga Group tersebut adalah Ken Yang pada akhirnya menjadi incarannya adalah Ken ketika Arman tidak ditemukan untuk sekarang ini Dan bahkan Emily pun malah menjalankan Ken atas hilangnya Arman Disini Maudie pun tidak berpikir yang macam-macam Namun ketika Arga Dana mengungkapkan bahwasannya keluarga dirinya itu memang sangatlah begitu pemarah Begitu juga pendendam Yang memang nampaknya kali ini Arga Dana juga mengetahui kalau sifat Emily itu sama seperti dirinya Dan tak hanya lepas dari itu saja Emily pun disini mengancam Maudie bahwasannya Ken pun tidak akan pernah selamat Dan kali ini Emily juga bersekongkol bersama Haris untuk bisa mengacaukan ataupun membalaskan dendamnya tentang kepergian Arman pada saat itu nih guys Nampaknya sebenarnya disini kita pun bakal semua dibikin penasarin lagi dengan adegan yang dimana kali ini Emily bersama Haris pun ingin merencanakan sebuah rencana busuk lagi Agar supaya nantinya Ken pun bisa celaka Dan di lain sisi juga dimana kali ini ketika Ken pun ingin berangkat ke sebuah kantor wilantara perkasa Karena kemungkinan besar disini Tante Dinda menelpon Ken agar supaya datang cepat di meeting kliennya bersama Faisal tersebut Yang memang nampaknya kali ini Ken pun harus bergegas dan langsung disiplin Ia pun berangkat ke sebuah kantor wilantara perkasa Namun di tengah perjalanan disini Ken pun dicegat sama orang-orang yang tidak dikenal Tentunya preman-preman orang-orang yang membawakan sepeda motor Yang memang kali ini mereka pun memang sengaja ingin mengganggu perjalanan si Ken ini guys Dan disitulah Ken pun diserbut dan dihajar oleh orang-orang yang tidak dikenal tersebut Sehingganya namun tanpa disengaja disitu wilantara dan Dinda pun mengetahui hal itu Yang pada akhirnya mereka pun disini membantu Ken ketika Ken pun dihajar oleh orang-orang yang tidak dikenal ini guys Dan di lain sisi dimana kali ini ketika Om Arisma pun ingin menjenguk Emily yang sedang sakit Namun nampaknya disini Om Arisma pun tidak sengaja memergoki si antara Haris bersama Emily Yang memang nampaknya akrab banget tentunya membuat Om Arisma pun disini semakin penasaran Kok bisa Emily pun disini memanggil abang dan saking dekatnya bersama Bang Haris Tentunya ini adalah menjadi sebuah teka-teki bagi Om Arisma guys Dan disini juga Om Arisma sangatlah begitu bingung sekali dengan apa yang terjadi Dengan bahwasannya Emily pun disini selalu berpihak kepada Bang Haris Namun nyatanya malah kesal dengan perlakuan Ken yang memang nampaknya kali ini Ini Arman hilang telah gara-garanya si Ken sehingga membuat Ken pun disini semakin bingung Dengan apa yang terjadi diantara keluarga dari Maudie ini guys Dan dimana kali ini juga Ken pun merasa dirinya pun selalu terpojokkan terus ketika mengetahui Bahwasannya Emily pun sangatlah begitu benci dengan dirinya Dan bahkan kali ini Ken pun merasa bingung dengan apa yang mesti ia lakukan pada saat itu Namun saatnya pada saat itu Maudie pun sangatlah berpikir Kalau selama ini Ken pun tidak pernah melakukan hal yang sejahat itu kepada Arman Yang memang nampaknya kali ini Maudie pun tidak berpikir yang jernih Ketika mengetahui bahwasannya Emily pun mempunyai rasa sifat dendam terhadap si Ken Dan yang pada akhirnya Ken pun disini akan merasakan kecelakaan yang sangat amat begitu dalam Ketika Haris pun ingin membuat Ken pun sengsara Lantas siapakah orang yang sudah mencelakai Ken pada saat itu ketika Ken pun mengetahui Bahwasannya Emily sudah meraih merasa kesal dengan Ken Lantas seperti apakah ceritanya dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini